Halo, selamat datang kembali di tutorial bahasa Sansekerta di channel Ayur Ausadha. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan 10 kosa kata bahasa Sansekerta, yaitu beberapa bagian nama-nama bagian tubuh di kepala. Saat ini saya akan melanjutkan kosa kata bagian kedua, masih seputar kepala, 10 kosa kata juga, jadi setiap kosa kata saya hanya akan menyampaikan 10 poin saja agar mudah dan cepat untuk dimengerti bagi anda yang sedang menonton video ini. Oke, langsung saja kita menuju ke 10 kosa kata ini. Kata yang pertama, yaitu kumis. Dalam bahasa Sansekerta, kumis disebut dengan smasru. Selanjutnya, bibir. Dalam bahasa Sansekerta, disebut dengan oshta. Osta Osta Mulut Disebut dengan wadanam 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 Lidah disebut dengan Jihwa 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 Disebut dengan Danta 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 Gusi Disebut dengan Jihwa 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 kemudian leher disebut dengan kemudian rambut disebut dengan nah itu adalah 10 kosa kata bagian-bagian dari kepala jadi sudah 20 kosa kata yang saya jelaskan saya harap anda mudah mengerti dengan kosa kata ini supaya anda lebih cepat hafal dengan kosa kata ini silahkan selalu direvisi ditonton berulang kali sampai anda ingat atau bila perlu anda tulis di buku atau di hp mungkin jadi memudahkan anda saat anda ingin teringat untuk kata tertentu anda lupa bisa langsung anda lihat jika anda ada pertanyaan atau ingin video tutorial lainnya yang berkaitan dengan sansa kertas silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar jika anda pertama kali melihat video ini silahkan subscribe untuk mendapatkan update video-video yang lainnya jika anda suka tekan tombol like dan jangan lupa berbagi kepada teman-teman anda orang-orang terdekat anda agar sama-sama belajar bahasa sang sekerta selamat menikmati